D.V. Bell Dari kegelapan malam kota Jepang Seorang asasin bayaran dilatih sejak kecil menjadi seorang legenda urban Setiap yang mendengar namanya akan gemetar ketakutan Seorang asasin yang selalu memakai topeng kain hitam aneh ketika menjalankan aksinya Korbannya sudah sangat banyak, hampir tak terhitung lagi Dia mendapat cuti selama satu tahun untuk menghentikan aksinya Diperintahkan oleh bos sekaligus masternya untuk hidup normal Masalah makin rumit karena orang ini tak terbiasa hidup sebagai orang normal Perkenalannya dengan seorang gadis memperumit hidupnya Apalagi dia dikejar oleh dua orang asasin bayaran yang ingin menghabisinya Agar bisa terkenal seperti D.V. Bell Tak cukup satu film yang akan Mimin bahas Kita akan langsung lanjut ke D.V. Bell 2 Melanjutkan aksi dari legenda ini Menyamar menjadi seorang pekerja biasa paruh waktu Inilah kisah legenda seorang asasin yang paling ditakuti di seluruh Jepang Pria yang aneh, unik, dan tak biasa Penuh adegan gunfu dan adegan pertarungan yang fluid dan keren Film ini merupakan adaptasi dari manga, karya, Katsuhisa Minami Dibintangi oleh Okada Junichi, Satoyoko, Shimizu Misaki, Fukishisota, Yagira Yuya, Tasimi Shinichi, dan Sabo Hinako Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan Tokyo, Jepang Sebuah perayaan diadakan di markas Yakuza Todo Mereka menyambut rekan kriminal mereka dari Rusia Pimpinan Yakuza ini memberikan kata sembutan Mengajak semua orang bersulang untuk kerjasama ini Tiba-tiba, dua orang di luar terjatuh Mereka tertembak Kebetulan di sebelah markas Yakuza Todo ada berkecil Seorang gadis bernama Satoyoko Duduk dengan seorang pria hidung belang yang mengganggunya Mengira gadis berpakaian minim ini akan mabuk duluan Yoko melanjutkan minum dengan orang ini Bergelas-gelas mereka habiskan Orang ini mulai mabuk Dia semakin kepayahan Tapi orang ini semakin kurang ajar ke Yoko Orang ini salah mengganggu gadis Malah dia yang mabuk duluan Dan dipermainkan Yoko yang sangat kuat minum Sementara itu, pimpinan Yakuza menyerahkan hadiah untuk pimpinan gangster sekutunya Menyuruhnya mencoba katana itu Pimpinan gangster ini mengayunkan katana Dan tiba-tiba, ledakan pistol terdengar Orang ini jatuh Suasana langsung panik Kembali satu demi satu orang-orang berjatuhan Mereka mencoba menyelamatkan pimpinannya Inilah tampang asasin misteriusnya Penampilannya sangat aneh dengan topeng kain hitam Tak ada peluru yang terbuang sia-sia Bahkan satu peluru bisa menghabisi dua orang Tak ada yang selamat malam itu Orang ini cepat dengan skill bersenjata yang sangat gila Tak sengaja satu HP merekamnya Seluruh tembakan mengarah ke bagian vital Setiap peluru akan mencabut nyawa Dan pimpinan Yakuza Goto meninggal Asasin ini tak menghabisi wanitanya Ternyata Yoko adalah rekan dari asasin ini Dia adalah adik dari asasin yang bernama Sato Akira Mereka meninggalkan tempat ini Akira adalah orang yang aneh Dia sangat suka acara komedi yang dibawakan oleh Komedian Jekal Tomioka di TV Bahkan Akira pun kadang-kadang ketawanya telat Dia merasa Jekal sangat lucu Yoko merasa aneh dengan kakaknya ini Orang itu tak lucu sedikitpun Mereka sampai di pelabuhan Akira Sato membuang selongsong pelurunya ke laut Dari jumlah di dalam laut Tak terhitung lagi entah berapa banyak Orang yang telah menjadi target orang ini Inilah Defable Akira dan Yoko sudah duduk dengan seseorang Yang mereka panggil bos Sekaligus master yang melatih Kedua orang bersaudara ini Akira bertanya Kapan pekerjaan berikutnya Bos menjawab Untuk sementara cutilah setahun Dan bersembunyi Dia memberikan dua ID palsu Untuk kedua orang ini Mereka akan ke Osaka Ada geng Yakuza lokal Kenalan bos Yang akan membantu mereka berdua Dia sudah mengatur semuanya Jadi bersembunyilah Selama setahun jalani hidup Seperti orang biasa Bosnya memberikan burung yakitori Untuk peliharaannya Agar terlihat seperti orang normal Akira merasa itu akan menyenangkan Bosnya memberi peringatan Jika dia mencabut nyawa seseorang selama cuti Dia sendiri yang akan mengejarnya Dan menghabisi mereka berdua Lidah Akira sangat sensitif Inilah yang terjadi ketika dia makan Sementara di tempat geng Yakuza 1 Dua orang asasin bayaran lainnya Sampai di sana Mereka hanya menemukan Mayat-mayat bergelimpangan Satunya punya kode nama Hudi Dan satunya dengan kode Mukai Hudi sangat yakin Pelakunya bisa saja Defebel Mukai merasa itu lelucon Febel hanyalah legenda dongeng Itu tak mungkin Wanita pimpinan Yakuza keluar Dan dihabisi Hudi Hudi mengajak rekannya Untuk mencari Febel Jika mereka berdua mengalahkannya Mereka juga akan menjadi legenda Dan terkenal Akira mulai mengemasi barang-barangnya Bosnya berpesan Untuk meletakkan semua senjata Di microwave Dia akan mengambilnya nanti Di dalam radio itu Adalah senjata kesukaan Akira Pistol jenis bareta Akira memutuskan Membawa senjatanya Di dalam perjalanan Yoko bertanya Apa dia bisa bahasa Jepang Dialek Osaka Dengan sedikit gerakan aneh Mengetuk kepalanya Tiba-tiba Cara bicara Akira Langsung berubah Osaka Perusahaan keuangan Maguro Semua orang langsung berdiri Menyambut direktur Yang bernama Ebihara Takeshi ini Sebenarnya mereka adalah Gangster yang berkedok Sebagai perusahaan rentenir Inilah pimpinan tertinggi Kelompok mereka Bernama Hamada Takeshi sudah mendengar Bahwa dia ditugasi Untuk membantu Seorang asasin Bernama Febel Apakah mereka harus Melakukan ini Orang itu sangat berbahaya Hamada menjawab Mereka tak punya pilihan Pria di belakang Febel Sangat berbahaya Dan pernah membantu Kelompoknya Mereka akan mencarikan Tempat tinggal untuknya Hamada mengingatkan Hanya kita berdua Yang tahu tentang ini Rahasiakan ini Dari seluruh anggotanya Takeshi merasa Waktunya kurang tepat Karena ada pembuat onar Yang akan bebas Dari penjara Orang bernama Kojima Akan bebas Inilah pria Bernama Kojima Keponakan pimpinan Hamada Seorang gangster Kambuhan Yang sangat bandel Dan tengil Suka menghabisi orang Dia sangat senang Berbuat onar Menggunakan pengaruh Kelompok Maguro Di Osaka Akira dan Yoko Sampai di tempat Kelompok Maguro Orang ini berdua Sebenarnya agak ragu Melihat penampilan Akira dan Yoko Mereka meminta bukti Apakah dia benar-benar Akira satu Si legendaris Defebel Dia ingin mengujinya Jika dia ingin menghabisi dirinya Dan Direktur Hamada Tunjukkan cara dia Melakukannya Akira bergerak Ternyata Takeshi Menyimpan pistol Di bajunya Kembali Takeshi bertanya Tapi ada 10 orang lagi Di luar Akira menjawab Direktur Hamada Juga membawa pistol Kedua orang ini kagum Bagaimana dia bisa tahu Akira pun menjawab Dia bisa mencium Bau senjata Dari jauh Yoko meminta maaf Kakaknya tak jahat Kedua orang ini pun Diantar ke tempat Mereka akan tinggal Ada dua rumah Yang bersebelahan Perabotnya lengkap Mereka bisa gunakan Ruangan di lantai dua Ini sesukanya Tapi ada satu mobil Di garasi Takeshi Meminta mereka Tak menyentuhnya Ini mobil kesayangannya Pria bernama Kuro Menyambut Takeshi Yang pusing Menuju mobilnya Dia meminta Kuro Melakukan sesuatu Akira ke atap Membawa burungnya Melihat lingkungan Yang akan ditempati Setahun ke depan Akira bertekad Akan mencoba Menjalani hidup normal Dia duduk di bar Menemani adiknya minum Yoko memperingati Kakaknya Jika dia punya pacar Tampan disini Jangan coba-coba Menghabisinya Saat mereka pulang Dua orang preman Mengganggu Mengatakan Akira Menghina mereka Dengan tatapannya Akira menyuruh Adiknya pulang duluan Yoko yang hampir mabuk Pun pulang dengan kesal Dia kasihan dengan Kedua preman ini Kedua orang ini Dengan sombong Ingin menghajarnya Tapi Akira Benar-benar Membiarkan dirinya Dihajar Dan berakting Lemah dan kesakitan Tapi sebenarnya Dengan kepalanya Dia mematahkan Jari kedua tangan Preman ini Bahkan Akira Berpura-pura Akting Menangis kesakitan Dan meminta ampun Dia berpura-pura Menjadi orang Normal biasa Kedua orang preman Ini pergi dari sana Tiba-tiba Seorang gadis Menawarkan sapu tangannya Untuk mengelap Luka di hidungnya Akira menolaknya Gadis ini Berlalu pergi Ternyata Kuro anak buah Takeshi Yang menyuruh Kedua preman ini Menghajar Akira Mereka pura-pura Tangguh Padahal jari tangan mereka Petah Kuro melapor ke bosnya Mereka telah Menghajar Akira Satu Takeshi agak herat Kenapa Akira Tak melawan Apakah dia Benar Defebel Orang biasa Akan tidur Di kamar Dan kasur Yang empuk Akira Hanya bisa tidur Di bak mandinya Yang dingin Kedua asasin Bayaran Hudi dan Mukai Menyerang sebuah markas Mereka Menghabisi Semua orang di sana Hudi telah Menahan pimpinannya Ternyata Orang-orang ini Adalah Cleaner Pembersih mayat Hudi ingin tahu Dari mana Dia mendapatkan HP yang merekam Febel Orang-orang ini Mengaku Mereka hanya Membersihkan mayat Dan menemukan HP itu di sana Hudi ingin Password di HP ini Orang ini Menolaknya Hudi menyiksa Dan memaksanya Orang ini Tak ada pilihan Mengatakan passwordnya Ketika HP terbuka Hudi menghabisi Orang ini Hudi melihat Rekaman itu Menyaksikan Betapa ganasnya Defebel Beraksi Kegiatan sehari-hari Akira menyaksikan Komedian Favoritnya Jakal Tomioka Di TV Dan kembali Dia tertawa Aneh yang telat Yoko terbangun Akibat suara Tertawa kakaknya Dia merasa Sangat bosan Takeshi datang Ke apartemen Dia menyaksikan Akira berolahraga Dengan aneh Dia menghidupkan mobil Dan mengajak Akira Untuk ikut dengannya Dia membawanya Ke pelabuhan Ada sebuah gudang Ada kuru Dan satu orang lain Di sana Takeshi mengatakan Orang itu adalah Bekas anggotanya Seorang bekas pegulat Tapi dia melakukan Penyerangan Perampokan Perkawasan Dia sangat ingin Menghabisi orang ini Takeshi memerintahkan Habisi dia Akira menolak Bosnya melarang Membunuh di Osaka Takeshi mengancamnya Jika dia masih ingin Tinggal di tempatnya Dia harus melakukan ini Akira melakukan Gerakan aneh Di kepalanya Memasang topeng kainnya Takeshi berkata Defebel bisa menghabisi Siapa saja Dalam 6 detik Akira pun mulai Orang ini menyerang Hanya 3 detik Takeshi dan kuro Menodongkan senjata Dia masih hidup Akira harus menghabisinya Akira merebut senjata kuro Takeshi marah Kenapa dia tak menghabisi orang ini Akira cuma diam Dan meletakkan senjata Dia memohon Agar diizinkan Tinggal di sini Tanpa menyakiti Siapapun juga Ternyata Itu adalah ujian Dari ekibara Takeshi Karena ingin membuktikan Akira benar-benar Ingin tinggal Dengan damai di Osaka Dia memastikan Orang berbahaya ini Tak akan mengganggu Selama di kota ini Akira sedikit pun Tak takut Takeshi menghabisi Orang itu Dan berkata Kuro Mulai saat ini Akira Sato Akan tinggal di Osaka Selama setahun Jangan ada yang mengganggunya Mereka melanjutkan makan Di kedai stick Akira bertanya Dia tahu siapa dirinya Apa Takeshi Tak takut mengujinya Dengan cara yang tadi Takeshi mengatakan Minggu depan Ada anggota mereka Keponakan bos Yang akan keluar dari penjara Dia sudah menganggap Orang ini seperti adiknya Dia cuma memastikan Jika orang ini Mengganggu Akira Akira Tak akan menyentuhnya Seorang pria sedang berjalan Sambil menelpon Dan dia ditusuk Orang bersepeda ini Ternyata Kojima Orang ini ternyata Berhutang 8 juta yen padanya Sebelum dia masuk penjara Orang ini meminta maaf Kepada Kojima Dia akan membayar hutangnya Sebanyak 6 juta yen dulu Kojima tertarik Dengan majalah dewasa Di mejanya Bukankah gadis ini Misaki yang menolong Akira Kojima tertarik Bertanya siapa dia Orang ini mengatakan semuanya Tapi Kojima Tak mau tahu Dia ingin hutang itu Lunas hari ini Orang ini meminta ampun Dan Kojima menembaknya Di perjalanan pulang Dengan Takeshi Tak sengaja Akira Melihat gadis Yang membantunya semalam Ternyata Takeshi Mengenal gadis ini Dia bernama Shimizu Misaki Gadis ini bekerja Siang malam Untuk ibunya yang sakit Jika dia tertarik Dengannya Jangan mendekatinya Gadis itu Tak cocok Untuk orang sepertinya Takeshi juga menyuruhnya Bekerja seperti orang normal Dan Akira Mengikuti saran Takeshi Dia mulai melamar Ke toko-toko Di dekat rumahnya Tapi dengan Kepribadiannya yang aneh Orang-orang Mulai menolaknya Bahkan mereka Mentertawakan Hobi Akira Yang menonton Jakal Tomioka Dan tak sengaja Dia bertemu Dengan Shimizu Misaki Bukankah Dia yang menangis Di bukuli kemarin Akira membenarkannya Gadis ini Melihat surat Lamaran di tangan Akira Akira ingin menuju Toko bunga Kebetulan Misaki Tahu tempatnya Mereka berlari beriringan Dia baru tahu Akira ternyata Baru pindah ke Osaka Dan punya pengalaman Mengirimkan barang Gadis ini berkata Mungkin Akira Bisa bekerja di tempatnya Di sebuah tempat Pembuangan sampah Disinilah Kelompok Gangster Maguro Membuang korban Dan musuh Dari kelompok mereka Pria ini Bernama Sunagawa Adalah pengelolanya Salah satu petinggi Kelompok Maguro Anak buahnya melapor Kojima sudah bebas Sunagawa menjadi petinggi Karena dulu Kojima masuk penjara Dia sangat membenci Kojima Hanya karena Dia memiliki hubungan Dengan pimpinan Dan disayang Direktur Takeshi Orang itu Seenaknya Mereka akan Menyusun rencana Untuk menyingkirkan Kojima Kalau tidak Posisinya bisa terancam Sunagawa sudah Berniat Suatu hari Menghabisi Ebiharat Takeshi Dan pimpinan Hamada Kelompok Maguro Akan jadi miliknya Anak buahnya Memberi info Dia mendengar rumor Ada asasin bayaran Yang melindungi Takeshi Dan Hamada Sunagawa Jadi berfikir ulang Disinilah tempat Misaki bekerja Sebuah perusahaan Desain freelance Kecil-kecilan Pimpinannya Bernama Matsu Dia membaca Sivi milik Akira Orang ini juga Menyukai Jakal Tomioka Dia tertawa senang Dan langsung Menerima Akira Tugas Akira Adalah mengirim hasil Cetakan mereka Ke klien Upahnya hanya 800 yen per jam Akira tentu Tak masalah Sementara itu Bos Hamada Memberikan uang Dan hadiah Kebebasan Kepurnakannya Dan Takeshi Masuk ke ruangan Dia sangat senang Kojima telah bebas Dan memeluknya 8 tahun itu Pasti berat Kojima keluar dari ruangan Dan bertemu Saingan lamanya Sunagawa Tentu saja Kedua orang ini Bertengkar Kojima mengancam Agar Sunagawa Hati-hati Dengan posisinya sekarang Suasana langsung Memanas Takeshi Menyuruh mereka Berhenti Dan Menyuruh Kembali Bekerja Sunagawa Sangat kesal Dan Akira Memulai tugas Hariannya Mengantar seluruh Cetakan desain Memakai sepeda Matsu mengajak Seluruh karewannya Untuk menyambut Akira Mereka mengadakan Pesta minum Kecil-kecilan Pria berkacamata Bernama Seiji Merekam Diam-diam Paha Misaki Akira Tak sengaja Melihatnya Dia menjatuhkan Kamera itu Disana Akira Juga tahu Misaki Bekerja di pub Malam harinya Untuk mencari Uang tambahan Agar pengobatan Ibunya Bisa dibayar Setelah itu Akira Kembali ke rumah Dia ternyata Menyimpan Belatinya Di tempat susu Dia jadi terbayang Masa kecilnya Belati ini Dia pakai Untuk bertahan Hidup di hutan Dia hanya bisa Memakan serangga Dan tumbuhan Dia memang Sengaja Ditinggalkan di hutan Oleh bos Sekaligus Masternya Agar mencari Jalan pulang Sendiri Hari itu Bosnya Menangkap Pengkhianan Organisasi Mereka Menyuruh Akira Mengawasi Dengan Pistolnya Tapi Orang yang Terikat ini Diam-diam Membuka Ikatannya Orang ini Sangat takut Dengan si bos Ketika si bos Lengah Dia memanggil Akira Untuk mendekat Menyerangnya Dan merebut Pistol Menyuruh Bos Jangan bergerak Atau Dia menghabisi Anak ini Dan dari kecil Akira Sudah berlatih Bertahan hidup Pria ini memang Tak menjalani Kehidupan Normal biasa Malam itu Misaki Menelponnya Meminta izin Untuk Menginap Di apartemen Mereka Karena Kuncinya Ketinggalan Di pub Dia mendengar Akira Punya Adik Perempuan Yoko Yang hobi Mabuk-mabukan Menjadikan Misaki Bulan-bulanan Wajahnya Di preteli Inilah Caranya Biar mereka Saling Kenal Dekat Kembali Misaki Kalah Dan Dipermainkan Oleh Yoko Kedua Kakak Beradik Ini memang Aneh Akira Pergi Keluar Ingin Berkunjung Ke rumah Takeshi Disanalah Dia bertemu Dengan Kojima Yang Langsung Mengancam Akira Memperkenalkan Dirinya Tapi Orang Ini Tetap Mengancam Dan Sok Jaguan Kojima Menarik Pisaunya Dan Memanggil Takeshi Ada Tamu Yang Mencarinya Tapi Tak Ada Jawaban Takeshi Sudah Pingsan Di Kamar Mandi Akira Segera Memberikan Pertolongan Pertama Ternyata Pak Takeshi Terkena Serangan Jantung Dan Dibawa Ke rumah Sakit Saat Dia sadar Kojima Bertanya Siapa Pria Yang Bernama Akira Satu Dari Matanya Orang Itu Bukan Orang Biasa Takeshi Menjawab Dia Hanya Orang Normal Kerabat Jauhnya Takeshi Memperingatkan Kojima Agar Tak Macem-macem Di Luar Jangan Mencari Masalah Dengan Tunggu Dia Keluar Dari Rumah Sakit Sebelum Ditangkap Kojima Adalah Seorang Germo Takeshi Memperingatkannya Jangan Coba-coba Kembali Menjadi Germo Dia Akan Mencarikan Pekerjaan Untuknya Kojima Pun Berjanji Dan Bersumpah Dia Tak Akan Berbuat Onar Di Kantor Esok Harinya Misaki Sedang Bingung Membuat Karakter Gambar Untuk Klien Dia Mencoba Bertanya Ke Akira Dan Yang Tak Terduga Akira Sangat Ahli Membuat Ilustrasi Dan Karakter Lucu Misami Memberi Usul Ke Bosnya Akira Bisa Jadi Tukang Ilustrasi Mereka Yang Baru Bos Matsus Senang Dia Akan Menaikkan Upah Perjam Jadi 900 Yen Perjam Sama Saja Ternyata Kojima Tak Mendengarkan Perintah Takeshi Dia Berniat Menjadi Germo Dan Target Ternyata Misaki Dia Sudah Menyelidiki Latar Belakang Gadis Ini Dulu Waktu Muda Dia Pernah Berfoto Sekseh Untuk Majalah Kojima Akan Mencarikan Klien Kelas Atas Untuk Dia Bisa Membayar Pengobatan Ibunya Misaki Menolak Tapi Orang Ini Mengancam Dia Akan Memberitahu Ke Semua Orang Dia Dulu Pernah Menjadi Model Dekas Dia Akan Menunggu Teleponnya Kuro Memberi Laporan Ke Bos Yang Sedang Sakit Kojima Melanggar Perintahnya Dia Mencoba Menjadi Germo Dan Mencari Korban Para Gadis Lalu Tsunagawa Juga Mengumpulkan Banyak Orang Menjadi Anak Buahnya Saat Di bar Yoko Sedang Bosan Mencari Teman Minum Yang Tampan Tak Sengaja Dia Melihat Hudi Dan Mukai Yang Lalu Megodanya Gadis Ini Curiga Kedua Lelaki Tadi Bukan Pria Biasa Baunya Sama Seperti Kakaknya Ternyata Hudi Dan Mukai Ke Osaka Diminta Datang Oleh Seseorang Yang Ingin Menyewa Jasa Mereka Ternyata Dia Adalah Tsunagawa Orang Ini Menyatakan Niatnya Dia Akan Mengambil Alih Organisasi Meguro Tapi Ada Rumor Dari Anak Buahnya Bosnya Memiliki Asasin Bayaran Yang Hebat Hudi Tentu Tertarik Jangan Jangan Orang Itu Adalah Febel Kojima Pun Memulai Rencananya Dia Menyerang Manajer Pub Tempat Masaki Bekerja Gadis Ini Diberitahu Rekannya Pub Mereka Tutup Hari Ini Bos Terluka Diserang Dua Orang Misaki Tahu Ini Ulah Siapa Dia Menelpon Kojima Pasti Dia Yang Menyerang Manajernya Dia Tak Akan Melakukan Pekerjaan Yang Menjejikan Itu Kojima Berkata Dia Akan Menunggu Misaki Berubah Pikiran Gadis Ini Sangat Dilema Berurusan Dengan Gangster Yang Berbahaya Bahkan Kojima Mengirim Foto Foto Ibunya Dia Harus Bekerja Dengan Nya Secepat Besoknya Misaki Masuk Ke Kantor Dengan Muka Yang Cemas Bos Dia Bertanya Ada Apa Gadis Ini Tetap Berpura Pura Ceria Dan Gambar Ilustrasi Yang Akira Itu Ketahuan Oleh Akira Misaki Pun Berterima Kasih Ke Akira Untuk Gambar Gambar Yang Dibuat Itu Sangat Membantunya Misaki Mengajaknya Makan Malam Sepulang Kantor Akira Seumur Hidupnya Memang Belum Pernah Makan Dengan Seorang Gadis Dia Juga Bingung Dengan Cara Makan Yang Benar Misaki Terharu Ketika Mendengar Cerita Akira Tentang Dia Bertahan Hidup Waktu Kecil Dia Akan Memakan Apa Saja Di Hutan Dia Bahkan Tak Tahu Apa Yang Boleh Dimakan Atau Tidak Akira Melihat Gadis Ini Berbeda Wajahnya Kelihatan Sedih Dan Bertanya Ada Apa Tapi Gadis Ini Tak Bisa Terus Terang Ke Akira Mereka Pun Pulang Akira Berjanji Jika Nanti Dia Gajian Dia Akan Mentraktir Dia Akan Membuat Ilustrasi Baru Kojima Sudah Menunggunya Dia Segera Menyeret Gadis Ini Rencananya Akan Membuat Foto Foto Sekseh Misaki Dan Akan Menjualnya Ke Orang Orang Kaya Kojima Memberinya Kontrak Selama Satu Tahun Semua Orang Akan Senang Orang Ini Tertawa Gila Tiba Tiba Pintu Diketuk Seseorang Dan Ada Orang Yang Menyerangnya Saat Itu Akira Sedang Di rumah Seseorang Memanggilnya Di Bawah Ternyata Itu Direktur Takeshi Yang Memaksakan Diri Keluar Dari Rumah Sakit Dia Mengkhawatirkan Kojima Kojima Tak Menjawab Teleponnya Dia Ingin Akira Memeriksa Apartemennya Akira Menolaknya Takeshi Memohon Dia Akan Memberikan Mobilnya Untuk Akira Akira Pun Terpaksa Melakukannya Lagi Dia Memacu Mobil itu Akira Sampai Di Apartemen Kojima Dan Memeriksa Tempat Itu Dan Dia Menemukan Apa Yang Terjadi Di Sana Kojima Dihajar Oleh Mukai Dan Hudi Orang Ini Tak Bisa Melawan Dan Hudi Juga Membawa Misaki Yang Ada Di Sana Akira Menemukan Majalah Lama Lama Itu Dia Jadi Tahu Tentang Masa Lalu Gah Disini Itu Membuatnya Marah Akira Menelpon Takeshi Dan Memberitahu Temuannya Kojima Diculik Apa Dia Tahu Siapa Pelakunya Mereka Membawa Kojima Ke Sebuah Pabrik Tua Pengolahan Sampah Pelaku Dibalik Semua Ini Tentu Sunagawa Dia Memuji Anak Buahnya Misaki Sudah Ada Di Sana Kojima Memang Sudah Lama Menjadi Duri Buat Sunagawa Dia Sangat Kesal Dengan Dan Mereka Mulai Menghajarnya Kojima Masih Belum Menyerah Sunagawa Menginjeknya Sekarang Tak ada Siapa-siapa Yang Akan Melindunginya Kojima Dengan Berani Berkata Asasin Bayaran Takeshi Akan Menolongnya Hudi Dan Mukai Tertarik Hudi Menunjukkan Foto Febel Apakah Ini Orangnya Tentu Saja Kojima Belum Pernah Melihatnya Tapi Dia Beraktik Memang Benar Itu Asasin Apa Mereka Takut Sekarang Hudi Dan Mukai Sangat Bersemangat Akhirnya Mereka Menemukan Defebel Sunagawa Menyuruh Semua Anak Buahnya Bersiap Dan Akira Sato Kembali Ke rumah Dia Masih Belum Memutuskan Bagaimana Akan Bertindak Dia Masih Ragu Master Akan Marah Jika Dia Bekerja Di Osaka Tapi Akira Punya Ide Dia Akan Memodifikasi Pistolnya Agar Meleset Dan Tak Mencabut Nyawa Orang Orang Yoko Juga Datang Kebawah Melihat Apa Yang Akan Dilakukan Kakaknya Dia Mengingatkan Apa Dia Tak Ingat Ucapan Bosnya Jika Dia Menghabisi Nyawa Orang Mereka Akan Dalam Bahaya Akira Mengatakan Yang Diculik Misaki Dia Akan Menyelamatkannya Akhirnya Yoko Juga Membantunya Dia Akan Ikut Untuk Mengawasi Akira Mereka Berdua Bekerja Di Workshop Untuk Memodifikasi Senjata Dan Peluru Dan Si Bos Mendatangi Ebihara Takeshi Di Rumah Sakit Takeshi Sadar Dia Sudah Terikat Di Ranjang Takeshi Mulai Ketakutan Inilah Pria Yang Sangat Ditakuti Si Bos Marah Kenapa Dia Melibatkan Akira Di Selanjutnya Dan Seluruh Organisasi Meguro Akan Dihancurkan Takeshi Sangat Ketakutan Saat Dia Melihat Lagi Orang Ini Sudah Menghilang Bos Sangat Kesal Dia Sudah Susah Payah Membesarkan Akira Semua Ini Berjalan Di Luar Rencananya Dia Hanya Ingin Akira Merasakan Hidup Normal Agar Bisa Lebih Mudah Berbaur Dengan Orang Biasa Sementara Itu Akira Sudah Selesai Memodifikasi Pistol Dan Pelurunya Sekarang Semua Peluru Itu Tak Berbahaya Dan Akan Meleset Dari Titik Vital Tapi Yoko Masih Khawatir Mereka Sampai Di Pabrik Tua Itu Kuro Sudah Menunggu Disana Dan Menjelaskannya Ini Adalah Tempat Pembuangan Sampah Yang Dikelola Sunagawa Dan Yang Celakanya Anak Buah Sunagawa Berniat Memperkaos Misaki Orang Ini Mulai Memaksa Memantau CCTV Semalaman Hudi Sangat Senang Akhirnya Febel Muncul Mereka Bersiap Dan Akira Sudah Di Belakang Menghajar Orang Ini Misaki Sang Ketakutan Akira Mendengar Suara Yoko Misaki Adalah Gadis Manis Yang Tak Biasa Dengan Kekerasan Buat Dia Tertawa Dengan Lelucon Agar Dia Tak 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 Tingkah Konyol Akira Malah Membuat Gadis Ini Makin Ketakutan Yoko Memarahinya Hudi Dan Mukai Sampai Di Atas Tapi Tak Ada Siapa Siapa Di Ruangan Itu Dan Akira Sudah Merusak Semua CCTV Menyuruh Misaki Untuk Mengikutinya Lalu Menyembunyikannya Di sudut Tersembunyi Di Pabrik Dia Harus Menunggu Disini Sampai Dia Kembali Misaki Merasa Itu Adalah Suara Orang Yang Dikenalnya Suara Akira Sementara Itu Kojima Ditinggalkan Sendirian Di Posisi Yang Berbahaya Dia Bisa Jatuh Kapan Saja Kojima Sebenarnya Menjadi Umpan Semua Anak Buah Tsunagawa Mengililingi Tempat Itu Dan Bersiap Menembak Menunggu Defebel Datang Hudi Pun Naik Ke Atas Dia Berbicara Selamat Datang Defebel Dia Sudah Lama Mencarinya Dia Akan Menghabisinya Dan Akan Menjadi Legenda Orang Ini Berteriak Dan Akira Pun Datang Lalu Dihujani Tembakan Dia Berlindung Di Balik Pintu Besi Semua Orang Kehabisan Peluru Dan Kita Akan Melihat Gerakan Luar Biasa Dari Defebel Bahkan Akira Masih Bisa Menyelamatkan Kojima Yang Terjatuh Yoko Berteriak Di radio Apakah Dia Baik-baik Saja Akira Menarik Kojima Kalau Dia Masih Mau Hidup Ikuti Dia Tsunagawa Sudah Berada Di Depan CCTV Memberi Perintah Ke Anggotanya Di Mana Lokasi Defebel Semua Orang Mencari Dan Mengejar Mereka Tak Menemukannya Misaki Yang Bersembunyi Ingin Keluar Dari Sana Dan Mulai Bergerak Akira Dan Kojima Tak Jauh Dari Sana Juga Bersembunyi Orang Ini Membuat Kacau Dan Menjatuhkan Besi Membuat Mereka Ketahuan Orang Yang Mengejar Satu Demi Satu Dijatuhkan Oleh Akira Kojima Jadi Percaya Diri Dilindungi Assassin Sejago Defebel Orang Ini Mulai Sombong Akira 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 Langsung Menariknya Dan Memarahinya Mereka Kembali Bergerak Akira Akira Sempat Akan Menghabisi Orang Teringat Perintah Bosnya Dia Mengurungkannya Tapi Itu Malah Membuatnya Terluka Dia Hanya Bisa Membuat Orang Orang Ini Pingsan Mereka Terlalu Ramai Membuat Akira Kesulitan Kojima Kojima Berhasil Lolos Ke Atas Dan Akira Menyusulnya Dia Kembali Menyadet Kojima Dan Misaki Ketahuan Dan Dikejar Oleh Mukai Sunagawa Sunagawa Juga Disana Mencari Kojima Dan Mulai Menembak Kojima Yang Emosi Mengejarnya Kedua Orang Ini Terlibat Baku Hantam Karena Baku Hantam Itu Tanpa Senjata Akira Membiarkannya Tapi Tangannya Sudah Terluka Parah Kedua Orang Ini Gelut Dengan Emosi Tinggi Karena Saling Membenci Dan Akhirnya Kojima Dikalahkan Sunagawa Mendapatkan Pistolnya Kembali Dan Akan Menembak Pistol Itu Terlepas Kojima Ingin Menghabisi Orang Ini Tapi Dia Kehabisan Tenaga Dan Pingsan Sementara Itu Misaki Terpojok Mukai Akan Menembaknya Dia Malah Mempermainkan Gadis Ini Dan Menyuruh Nyalari Darinya Orang Ini Tertawa Gimbira Melihat Misaki Dalam Bahaya Akira Sudah Mendekati Mukai Tapi Dia Disergap Oleh Hudi Kedua Orang Ini Melakukan Gerakan Yang Luar Biasa Mukai Mukai Sedang Tertawa Dihentikan Yoko Mukai Mengingat Gadis Ini Dia Yang Dibar Kemarin Yang Tak Diduga Oleh Mukai Yoko Juga Sama Berbahayanya Dengan Kakaknya Misaki Hampir Terjatuh Kembali Ke adegan Gunfu Akira Melawan Hudi Akira Teresak Karena Pistolnya Jatuh Dia Dalam Kesulitan Apalagi Tangannya Juga Terluka Parah Hudi Mengejeknya Akira Mendapatkan Pistolnya Kembali Dia Masih Melihat Keadaan Misaki Yang Sangat Berbahaya Hudi Muncul Dan Mereka Saling Menembak Dari Jarak Dekat Hudi Dikalahkan Akira Akira Segera Bergerak Cepat Dan Menyelamatkan Gadis Ini Misaki Pingsan Akhirnya Semuanya Selesai Misaki Sadar Dari Pingsannya Dia Sudah Di Mobil Dan Kaget Ada Orang Bertopeng Tadi Di Sebelahnya Orang Ini Membuka Topeng Ternyata Itu Kuro Menyamar Menjadi Defebel Yang Disuruh Akira Gadis Ini Turun Dia Sudah Berada Di Komplek Perumah Dia Tak Datang Ke Apartemen Akira Dan Yoko Misaki Tahu Akira Yang Menyelamatkannya Dia Bingung Mau Bicara Apa Akira Memberikan Ilustrasi Gambar Yang Sudah Dibuatnya Itu Adalah Karakter Dirinya Misaki Sangat Terharu Dia Berhutang Nyawa Dengan Kedua Saudara Ini Itu Sangat Bagus Misaki Menangis Bahagia Akira Tak Tahu Harus Bersikap Apa Lihatlah Wajahnya Yang Sangat Datar Kojima Ternyata Sudah Di Bagasi Mobil Direktur Takeshi Mengeluarkannya Dia Akan Bicara Berdua Dengan Kojima Kojima Meminta Maaf Telah Melanggar Perintahnya Takeshi Berkata Dia Telah Lama Mendukungnya Tapi Dia Selalu Membuat Ulah Kojima Menangis Memohon Diberi Kesempatan Lagi Dan Takeshi Menembak Kojima Tak Bisa Diasuh Harus Dibinasakan Yoko Melihat Misaki Yang Tertidur Pulas Ternyata Jadi Orang Biasa Tak Buruk Juga Takeshi Bertanya Ke Akira Apakah Dia Yakin Di Pertarungan Tadi Dia Tak Mencabut Nyawa Orang Akira Tak Menjawab Ternyata Semua Orang Disana Selamat Mukai Sadar Dan Membangunkan Hudi Dia Tak Menyangka Febel Mengampuninya Dan Mereka Berdua Tertawa Gembira Hudi Bersumpah Lain kali Dia Akan Menghabisi Defebel Tiba Tiba Si Boss Sudah Disana Menghabisi Kedua Assassin Ini Dia Mengambil HP Yang Menjadi Sumber Masalah Sebenarnya Si Boss Mengawasi Semua Pertarungan Tadi Sementara Itu Takeshi Bicara Dengan Tsunagawa Yang Selamat Dan Menunjukkan Foto Kujima Jika Dia Kembali Berulah Nasibnya Akan Sama Dengan Kujima Di Perusahaan Desain Oktopus Seiji Baru Datang Ke Kantor Seiji Melihat Ada Foto Dia Sedang Memasang Kamera Diam Diam Ada Tulisan Peringatan Di Foto Itu Misaki Kembali Bekerja Seperti Biasa Dia Sangat Bahagia Menerima Pesan Akira Gajian Berikutnya Dia Akan Mentraktir Misaki Makan Malam Ebihara Takeshi Melapor Kepimpinan Hamada Meminta Maaf Dia Tak Bisa Lagi Menjaga Kujima Dan Akira Sato Kembali Melanjutkan Kehidupan Damainya Di Osaka Empat Tahun Yang Lalu Di Sebuah Kelab Malam Beberapa Orang Gadis Keluar Dan Masuk Kemobil Orang Yang Di Bawah Adalah Bagian Dari Kelompok Germo Yang Memaksa Gadis Bekerja Dia Menghajar Seorang Gadis Yang Melawan Dan Dia Tertembak Orang Ini Adalah Bagian Dari Kelompok Germo Yang Dihabisi Tadi Malam Dia Mendengar Salah Satu Rekan Yang Tertembak Dan Dia Juga Dihabisi Di Taman Gemerlap Kota Malam Tokyo Dua Orang Pria Ketakutan Beberapa Angkota Mereka Dihabisi Mereka Juga Bagian Dari Kelompok Germo Yang Tadi Mereka Berniat Akan Melarikan Diri Sementara Tapi Mereka Di Sebuah Tempat Parkiran Seorang Pria Bernama Kenji Kawahira Juga Mendapat Kabar Kelompok Mereka Menghilang Satu Demi Satu Dia Segera Naik Ke Mobil Ada Seorang Gadis SMA Yang Duduk Di Belakang Bernama Sabah Hinako Dia Sedang Menangis Kenji Mengalami Nasib Yang Sama Sialnya Pas Dia Meninggal Dia Meninjak Gas Dan Mobil Itu Melaju Itu Adalah Dfebel Dia Berusaha Menghentikan Mobil Yang Tak Terkendali Ini Akhirah Kesulitan Dan Terpaksa Masuk Dari Belakang Mobil Itu Jatuh Kebawah Dan Akhirah Menyelamatkan Gadis Ini Dia Meninggalkan Gadis Ini Pingsan Di Atap Mobil Hanako Sadar Dari Pingsannya Kembali Kemasa Sekarang Seorang Pria Bernama Koichi Kawahira Atau Otsubo Seorang Entreprenur Pengajar Dan Juga Dosen Sedang Memberikan Pelatihan Bagaimana Ibu-ibu Menangani Anak-anak Yang Memiliki Kekurangan Fisik Dia Memiliki Sebuah Organisasi Sosial Perlindungan Anak Semua Ibu-ibu Fokus Mendengarnya Bicara Gadis Yang Memegang Laptop Ternyata Adalah Sahabah Hinako Gadis Yang Ditolong Dfebel Hinako Mengalami Cedera Di Kakinya Ketika Dia Jatuh Dulu Hinako Mengalami Cedera Di Kakinya Sehingga Dia Tak Bisa Berjalan Lagi Para Orang Tua Ini Berterima Kasih Kepak Utsubo Mereka Sangat Terbantu Oleh Materinya Hari Ini Diluar Utsubo Adalah Orang Biasa Seorang Yang Berpendidikan Dan Mengajar Banyak Orang Tapi Sebenarnya Utsubo Adalah Seorang Yang Memiliki Usaha Gelap Dia Akan Memeras Menghabisi Dan Mencabut Nyawa Orang Jika Ada Pesanan Atau Mengganggu Bisnisnya Pria Di Depan Ini Contohnya Harus Dihabisi Sesuai Permintaan Klien Orang Ini Mengampun Utsubo Mengatakan Dia Terlalu Banyak Membuat Ulah Menghabiskan Uang Orang Tuanya Dan Membuat Onar Dimana Mana Banyak Orang Yang Benci Dengannya Utsubo Memberi Kode Kebawah Tubuh Ditarik Dan Digantung Di Especator Dan Dikuburkan Di Lubang Itu Di Kediaman Utsubo Mereka Menyambut Anggota Baru Yang Bergabung Bernama Isaki Pria Gondrong Ini Bernama Suzuki Dan Si Gadis Ini Bernama Hinako Isaki Menghina Hinako Dia Cantik Sekali Sayang Sekali Dia Duduk Di Kursi Roda Itu Membuat Suzuki Marah Hinako Sudah Dianggap Sebagai Adik Menyuruh Orang Ini Diam Utsubo Menenangkan Suasana Berharap Di Masa Depan Mereka Bisa Bekerja Dengan Baik Setelah Pria Itu Pulang Suzuki Bertanya Ke Bosnya Apa Pria Tadi Bisa Dipercaya Utsubo Menjawab Dia Hanya Memanfaatkan Orang Itu Orang Itu Mantan Pegawai Kelompok Maguro Dan Dia Mendengar Rumor Bahwa Defebel Terkait Dengan Kelompok Itu Suzuki Menganggap Itu Hanya Mythos Orang Itu Hanya Legenda Dia Mendengar Defebel Tak Pernah Gagal Tak Ada Yang Selamat Jika Telah Menjadi Target Dia Menghabisi Orang Dalam 6 Detik Utsubo Membentahnya Dialah Orang Yang Pernah Selamat Dari Defebel Suzuki Penasaran Kenapa Bosnya Mencari Defebel Sementara Itu Akira Tetap Melanjutkan Kehidupan Damainya Di Osaka Dan Masih Suka Menonton Komedian Jakal Tomoyoka Dan Kembali Dia Tertawa Telat Di kantor Desain Oktopus Bos Matsu Memuji Misaki Dia Semakin Cantik Dengan Potongan Rambut Barunya Misaki Tertawa Senang Seiji Datang Dan Memuji Gadis Ini Matanya Jalalatan Melihat Paha Dan Langsung Dikejutkan Oleh Akira Yang Baru Datang Akira Memandangnya Bos Matsu Menyuruh Akira Mengatakan Apa Yang Beda Dengan Misaki Tapi Akira Memujinya Dengan Cara Yang Berbeda Dia Mirip Dengan Ular Karang Brazil Warna Bajunya Sama Dengan Itu Misaki Cemberut Dan Kecewa Padahal Dia Memotong Rambutnya Agar Bisa Terlihat Lebih Cantik Agar Akira Menyukainya Terlihat Seperti Warga Teladan Dan Sangat Perhatian Dengan Pegawainya Hinako Tapi Orang Ini Menyimpan Rahasia Gelap Dia Menjadikan Hinako Sebagai Pemuas Napsunya Gadis Malang Ini Hanya Bisa Menerima Nasib Natsib Utsubo Juga Berprofesi Sebagai Pengajar Di Saat Orang Ini Sibuk Hinako Sering Berada Di Taman Mencoba Melatih Kakinya Dia Sebenarnya Sangat Ingin Sembuh Dan Bisa Berjalan Lagi Tapi Gadis Ini Sering Kehilangan Harapat Dia Terjatuh Dan Sering Terjatuh Saat Itulah Akira Yang Kebetulan Lewat Melihat Gadis Ini Hinako Menyangka Akira Menghinanya Dan Merendahkannya Tapi Akira Memang Berniat Membantunya Gadis Ini Menolak Dan Menyuruhnya Pergi Akira Malah Berkata Dia Akan Bisa Berjalan Lagi Dia Akan Sembuh Hinako Menganggap Itu hinaan Dan Omong kosong Lalu Pergi Dari Sana Tapi Akira Merasa Pernah Melihat Gadis Ini Saat Makan Siang Akira Datang Ke Apartemen Adiknya Dia Ingin Bertanya Sesuatu Ke Adiknya Adiknya Yoko Memiliki Memori Yang Sangat Bagus Dia Mengingat Setiap Daftar Pembunuhan Dan Kasus Kriminal Yang Terjadi Dari Tahun Ke Tahun Akira Bertanya Tentang Kejadian Di Desember 4 Tahun Yang Lalu Yoko Mulai Menyebut Satu Detailnya Korbannya Kenji Kawahira Dia Dihabisi Di Leher Saat Duduk Di Mobilnya Mobilnya Lepas Kendali Terjun Dari Lantai 4 Kenji Meninggal Dia Dituntut Atas Kasus Prostitusi Dan Anehnya Ada Gadis Yang Pingsan Didekat TKP Yang Bernama Sabah Hinako Yoko Kaget Ternyata Pelakunya Adalah Kakaknya Akira Mengatakan Semua Orang Itu Terkait Kasus Prostitusi Di Bawah Umur Dan Bos Yang Menyuruhnya Sekarang Akira Yakin Gadis Tadi Adalah Gadis Yang Sama Saat Di Rumah Misaki Masih Kipikiran Dia Merasa Dirinya Cantik Tapi Akira Menyamakannya Dengan Ular Ternyata Seiji Sangat Terobsesi Dengan Misaki Orang Ini Bahkan Tahu Masa Lalu Misaki Sebagai Model Majalah Dewasa Foto Misaki Di Masa Lalu Penuh Di Kamarnya Dia Juga Diam Diam Memasang Kamera Penyadap Di Rumah Misaki Esoknya Di Kantor Misaki Meminta Tolong Ke Akira Untuk Membuat Ilustrasi Tentang Natal Dan Santa Claus Tapi Yang Membuat Kedua Orang Ini Kaget Akira Sama Sekali Tak Tahu Apa Itu Perayaan Natal Dia Bercerita Dari Kecil Sudah Hidup Di Hutan Dia Kurang Mengerti Tapi Dia Akan Mencari Tahu Dan Membuat Gambarnya Hampir Setiap Hari Hinako Mencoba Melatih Kakinya Dia Kembali Melihat Orang Asing Kemarin Akira Membuatnya Takut Akira Memberinya Nasihat Metode Latihan Melatih Kakinya Tapi Gadis Ini Curiga Dengan Akira Dan Meninggalkannya Hinako Kembali Dari Taman Dan Dia Mengatakan Ke Suzuki Ada Penguntit Aneh Di Taman Beberapa Hari Ini Dia Selalu Berjanji Akan Membereskan Ini Dia Akan Menyingkirkan Pria Itu Hinako Merasa Walau Suzuki Baik Padanya Dia Tak Percaya Kepada Orang Ini Bagaimana Hinako Bisa Berakhir Di Tangan Utsubo Dia Mengalami Masa Yang Sulit Saat SMA Kedua Orang Tuanya Tewas Di Tangan Pencuri Dia Dijebak Oleh Germo Disuruh Menjual Liri Dan Ketika Itulah Tak Sengaja Dia Bertemu Dengan Defebel Dan Selamat Dari Kecelakaan Tapi Itu Membuatnya Tak Bisa Berjalan Lagi Inilah Metode Kerja Kelompok Utsubo Mereka Akan Menunggu Di Luar Apartemen Yang Mereka Targetkan Menunggu Target Seorang Wanita Muda Dan Sangat Kebetulan Mereka Bertemu Dengan Misaki Yang Baru Pulang Kerja Mereka Berdua Menyapanya Memberikan Kartu Nama Mengaku Meminta Izin Agar Bisa Memeriksa Di Apartemen Misaki Misaki Awalnya Ragu Tapi Orang Ini Meyakinkannya Biayanya Gratis Utsubo Mencoba Meyakinkan Lagi Ini Hanya Sebentar Dia Bisa Ditemani Oleh Sekuriti Atau Orang Yang Dia Kenal Misaki Pun Setuju Pagi Itu Akira Kembali Ketaman Ingin Melihat Hinako Latihan Berjalan Tapi Gadis Itu Tak Ada Di Dia Dia Malah Dihampiri Seorang Pria Yang Langsung Menuduh Dan Mengancam Jika Dia Menguntit Lagi Awas Dan Tendangan Melayang Akira Pun Kembali Ke Kantor Diminta Untuk Mengantar Cetakan Ke Seorang Klien Ternyata Isaki Dan Utsubo Berhasil Menemukan Kamera Kamera Pelacak Di Apartemen Misaki Mereka Bisa Melacak IP Kamera Kamera Ini Dan Menemukan Pelakunya Sebelum Mereka Menggunakan Misaki Mereka Akan Menguras Uang Orang Yang Melakukan Ini Dan Pintu Bel Berbunyi Ternyata Akira Mengantar Brosur Untuk Organisasi Sosial Milik Utsubo Dan Ternyata Ada Hinako Di Sana Dia Mempersilahkan Akira Masuk Dan Hinako Mengidangkan Teh Utsubo Meminta Maaf Kabarnya Dia Ditendang Bawahannya Orang Itu Menganggap Hinako Adiknya Mungkin Dia Terlalu Maaf Dia Telah Salah Paham Kembali Akira Kesulitan Minum Teh Panas Ini Membuat Hinako Tertawa Ternyata Ada Juga Orang Aneh Seperti Ini Di Perjalanan Pulang Sempat Sempatnya Akira Membeli Balon Promosi Komedian Jakal Tomioka Kesukaannya Malam Pun Datang Dan Kembali Orang Jahat Ini Melakukan Sesuatu Yang Buruk Kepada Hinako Hinako Tak Bisa Melawan Walau Dia Sudah Mengatakan Sedang Dalam Periode Bulanan Orang Jahat Ini Tak Perduli Akira Kembali Ke Apartemen Miyako Yoko Geli Melihat Kakaknya Yang Membawa Balon Jakal Tomioka Tiba-tiba Akira Berkata Dia Bertemu Dengan Target 4 Tahun Yang Lalu Dia Mendapat Tugas Menghabisi 6 Orang Tapi Sebenarnya Dia Cuma Menghabisi 5 Ketika Dia Mengejar Target 6 Bos Memberi Perintah Untuk Menghentikan Operasi Itu Dia Bertemu Dengannya Orang Ini Menyebut Dirinya Utsubo Dia Memiliki Lembaga Sosial Perlindungan Anak-anak Yoko Bertanya Seperti Apa Baunya Akira Pun Menjawab Seperti Iblis Orang Jahat Yang Berpura-pura Baik Dan Juga Ada Gadis Sinako Disana Dan Seseorang Yang Perduli Dengannya Orang Itu Profesional Akira Merasa Itu Kelompok Yang Aneh Akira Masih Ragu Untuk Bertindak Karena Peringatan Si Bos Besoknya Hinako Kembali Ketaman Dan Mencoba Latihan Seperti Cara Yang Dianjurkan Akira Dan Dia Berhasil Dia Melihat Sekeliling Apakah Ada Akira Di Sana Tapi Orang Itu Tak Ada Yang Sebenarnya Akira Masih Memperhatikan Gadis Ini Dia Cuma Bersembunyi Dan Kolompok Utsubo Memulai Operasinya Dia Menelpon Ibu Seiji Mengaku Sebagai Detektif Swasta Dia Ingin Bertemu Secepatnya Seiji Dan Ibunya Menemui Utsubo Di Kantornya Utsubo Bertanya Apa Dia Kenal Dengan Misaki Shimizu Seiji Mengaku Misaki Rekan Kerjanya Dia Mengenalkan Saiki Adalah Pemilik Agensi Yang Mengontrak Misaki Gadis Itu Sebenarnya Akan Debut Sebentar Lagi Mereka Memiksa Rumah Misaki Dan Menemukan Kamera Pengintai Di Rumahnya Ibu Dan Anak Ini Marah Apalagi Seiji Dia Tak Terima Dituduh Meletakkan Kamera Pengintai Tapi Bukti Video Sudah Ada Di Depan Mereka Bahkan Gambar Ketika Seiji Memasang Kamera Juga Ada Mereka Akan Bertemu Di Pengadilan Tapi Inilah Rencana Utsubo Dia Menenangkan Saiki Proses Pengadilan Terlalu Lama Dan Kasian Masa Depan Seiji Jika Ini Terbongkar Utsubo Ingin Ibu Seiji Membayar Mereka Ganti Rugi 60 Juta Yen Malamnya Dia Berteriak Gila Itu Membuat Seiji Sangat Kesal Dan Dendam Dengan Misaki Dia Ingin Menghabisi Gadis Ini Ternyata Suzuki Mengawasi Rumah Seiji Dia Melapor Ke Bosnya Seiji Kainuma Mengamuk Di Kamarnya Utsubo Uang 60 Juta Yen Harus Bisa Mereka Amankan Besoknya Seiji Datang Ke Kantor Dia Sangat Kesal Melihat Misaki Tertawa Tawa Dengan Bos Matsu Dan Seiji Sudah Membawa Pisau Nekat Ingin Menghabisi Gadis Ini Dan Orang Ini Dilumpuhkan Akira Bos Matsu Melihat Peristiwa Itu Akira Menjelaskan Seiji Tiba Tiba Ingin Menyerangnya Dan Bos Matsu Membenarkannya Orang Ini Berlari Keluar Dan Seiji Sudah Ditangkap Oleh Suzuki Dia Heran Melihat Akira Bisa Menghindari Tembakannya Suzuki Melapor Ke Bosnya Dia Sudah Membawa Seiji Tapi Akira Melihatnya Utsubo Memberintahkan Suzuki Agar Melenyapkan Saksi Saiki Pun Datang Keparkiran Diberi Tugas Oleh Suzuki Untuk Mengawasi Orang Ini Bawa Dia Ketempat Sepi Yang Harus Dia Lakukan Suzuki Ingin Ke Kantor Desain Oktopus Dan Akira Sudah Mencegatnya Di Jalan Dan Dia Heran Kenapa Akira Ini Tak Seperti Orang Normal Orang Ini Ingin Menarik Pistol Tapi Sangat Ramai Di Sana Dan Juga Dia Merasa Akira Sangat Berbahaya Akira Pun Menghampirinya Memberinya Peringatan Kembalikan Seiji Hidup Dia Akan Memberi Waktu Sampai Besok Jika Tidak Akan Terjadi Kekacauan Yang Tak Bisa Dia Bayangkan Waktunya 24 Jam Suzuki Terdiam Barulah Dia Sadar Bahwa Orang Ini Sama Dengan Akira Kembali Ke Kantor Kedua Orang Ini Segera Bertanya Akira Mengaku Dia Tak Menemukan Seiji Bos Matsu Menyuruh Misaki Melapor Ke Polisi Saat Itulah Bos Matsu Bertanya Pada Akira Apa Dia Pernah Mencabut Nyawa Orang Akira Tentu Kaget Tapi Bos Matsu Punya Fantasi Yang Lebih Liar Dia Mengira Akira Adalah Mantan Petarung Bela Diri Yang Hebat Lalu Suatu Hari Dia Membela Orang Yang Dia Cintai Membuat Lawannya Cedera Serius Karena Dia Berhati Lembut Dia Menyembunyikan Keahliannya Dan Berpura-pura Jadi Orang Biasa Dia Adalah Pria Yang Hebat Akira Membenarkannya Membuat Bos Matsu Terharu Dan Memeluk Dia Tak Akan Memberitahu Siapapun Saiki Sibuk Menyentrum Seiji Yang Ribut Dan Berteriak Dia Diperintahkan Suzuki Untuk Menanyakan Alamat Sato Seiji Tak Tahu Di Mana Rumahnya Tapi Dia Tahu Alamat Adiknya Karena Misaki Pernah Menyinap Di Sana Seiji Mengatakan Alamat Saiki Pun Memberitahu Suzuki Tempat Itu Adalah Asrama Milik Direktur Ebihara Takeshi Direktur Maguro Suzuki Makin Curiga Jangan Jangan Akira Adalah Defebel Yoko Sedang Sibuk Memasak Mendengar Pintu Dibuka Yoko Mengira Itu Akira Ternyata Ada Orang Asing Yang Menodongkan Pistol Yoko Tetap Santai Dan Bertanya Siapa Dia Suzuki Menyuruhnya Duduk Jika Macam Dia Akan Menembak Dan Meletakkan Pistol Di Meja Suzuki Pun Bertanya Apakah Dia Adik Defebel Yoko Pura-pura Tak Mengerti Suzuki Mengejeknya Dia Terlalu Tenang Dan Dia Tahu Apartemen Ini Milik Perusahaan Maguro Dia Juga Punya Aroma Yang Sama Dengan Kakaknya Yoko Bicara Dengan Ingin Dia Meremehkannya Datang Sendirian Dan Meletakkan Pistol Di Meja Suzuki Pun Marah Ambil Saja Jika Bisa Dan Pria Ini Kalah Cepat Suzuki Masih Belum Takut Mengejek Yoko Dia Tak Pernah Menghabisi Orang Dia Tak Akan Berani Menembaknya Dia Ingin Membuktikan Legenda Febel Yang Bisa Menghabisi Orang Dalam 6 Detik Yoko Pun Tersenyum Membuang Peluru Dan Meletakkan Pistol Dia Juga Sama Dengan Kakaknya Dia Akan Buktikan Dan Itu Sangat Cepat Orang Ini Pingsan Yoko Melihat Timernya 8 Detik Dia Kesal Isaki Kebelet Ingin Buang Air Tapi Dia Tak Mengunci Pintu Mobil Seiji Meloloskan Diri Orang Ini Kembali Kembali Melihat Seiji Sudah Tak Ada Disana Orang Ini Sangat Ceroboh Menjalankan Mobilnya Dan Melinda Seiji Yang Ternyata Bersemunyi Di Bawah Mobil Pemuda Ini Tewas Malamnya Akira Datang Ke Apartemen Yoko Dia Sudah Menduga Suzuki Akan Datang Kesini Akira Dengan Santai Duduk Dan Bertanya Kenapa Dia Kesini Suzuki Menjawab Dia Tak Menyangka Akan Dihajar Oleh Adiknya Akira Pun Berkata Jujur Dia Seratus Kali Lebih Banyak Bicara Jika Tidak Dia Akan Dihabisi Disini Saat Ini Akira Cuma Meminta Bebaskan Seiji Hidup Hidup Tapi Isaki Yang Ditelepon Suzuki Ternyata Sedang Menguburkan Seiji Kainuma Orang Ini Menjawab Terbatas Ada Kecelakaan Seiji Tewas Apa Yang Harus Dia Lakukan Akira Mengatakan Itu Sayang Sekali Suzuki Makin Ketakutan Ketika Akira Meraih Pisau Miliknya Dia Sudah Bersiap Meninggalkan Dunia Yang Tak Disangka Dia Malah Dibebaskan Bahkan Akira Menyuruhnya Pergi Jika Ingin Dia Bisa Makan Dulu Harga Diri Asasin Profesional Ini Benar Benar Lenyap Suzuki Yang Hendak Pergi Bertanya Kenapa Dia Dilepaskan Akira Cuma Diam Suzuki Sudah Berada Di Kantor Lagi Utsubo Datang Bertanya Kenapa Dia Bisa Terluka Isaki Tak Sengaja Membuat Seiji Tewas Dan Dia Sudah Menyingkirkannya Utsubo Kesal Uang 60 Juta Yen Lenyap Suzuki Pun Berkata Akira Adalah Defebel Utsubo Benar Benar Tak Menyangkanya Suzuki Yang Marah Menodongkan Pistol Selanjutnya Harga Dirinya Benar Benar Lenyap Dia Dihajar Habis Habisan Oleh Adik Defebel Bahkan Mereka Menawarinya Makan Dia Sudah Siap Menunggu Ajal Tadi Tapi Dia Dilepaskan Jika Utsubo Tak Punya Rencana Bagus Lebih Baik Dia Menghabisinya Sekarang Utsubo Pun Menjelaskan Alasannya Mengejar Defebel Empat Tahun Yang Lalu Dia Mengelola Jaringan Prostitusi Dengan Enam Orang Rekan Termasuk Adiknya Orang Terakhir Yang Dihabisi Adalah Adiknya Dan Semuanya Tewas Utsubo Tak Bisa Melupakan Dendam Ini Dia Sangat Marah Akan Menghabisi Defebel Dengan Tangannya Sendiri Orang Ini Mengamuk Dia Berjanji Ke Suzuki Akan Mempertaruhkan Semuanya Untuk Menghabisi Orang Ini Suzuki Pun Percaya Mereka Akan Menghabisi Defebel Bersama Utsubo Akan Membuat Rencana Besok Hari Semua Cerita Yang Sama Juga Akira Ceritakan Ke Yoko Sepertinya Waktu Itu Dia Melihat Hinako Menangis Di Mobil Orang Itu Dia Pasti Diculik Dan Mereka Memaksanya Utsubo Memang Mempertaruhkan Semuanya Dia Menyewa Banyak Sekali Pekerja Pro Dan Asasin Bayaran Dari Tokyo Dia Akan Menggunakan Semua Uangnya Karena Lawan Kali Ini Adalah Defebel Mereka Membuat Rencana Dan Menandai Tempat Tinggal Defebel Paginya Hinako Membuka Pintu Berniat Akan Ketaman Untuk Latihan Gadis Ini Kembali Terjatuh Dan Akira Sudah Disana Gadis Ini Susah Payah Kembali Ke Kursi Rodanya Akira Meminta Izin Untuk Menyentuh Kakinya Dan Memeriksa Akira Sangat Yakin Kakinya Akan Berfungsi Kembali Ternyata Utsubo Memasang Alat Penyadap Di Kursi Roda Hinako Dia Jadi Tahu Kedekatan Hinako Dia Memohon Jangan Sakiti Akira Dan Adiknya Dia Berjanji Tak Akan Menemui Akira Lagi Utsubo Cuma Tersenyum Empat Tahun Yang Lalu Pria Yang Dihabisi Di Dalam Mobil Ketika Hinako Di Dalamnya Pelakunya Adalah Akira Dan Akira Yang Menghabisi Kedua Orang Tuanya Ketika Rumahnya Dimasuki Perampok Hinako Terbayang Peristiwa Masa Lalu Yang Menyedihkan Hari Itu Di Kantor Utsubo Apartemen Itu Memang Sedang Direnovasi Dan Hinako Menemuinya Dia Meminta Pistol Juga Dia Ingin Menembak Dan Membalas Dendamnya Sendiri Utsubo Mengatakan Itu Hanya Pistol Belum Ada Peluru Dia Akan Memberikannya Nanti Suzuki Sudah Bersiap Merakit Senjatanya Akira Sedang Berada Di Apartemen Yoko Dan Dia Menerima Telepon Dari Utsubo Akira Dia Ingin Bicara Tentang Hinako Utsubo Tahu Kenapa Dia Mendekati Gadis Itu Dia Merasa Bersalah Tentang Masa Lalu Asasin Legendaris Punya Perasaan Sepertinya Dia Meminta Akira Untuk Datang Ke Kantor Satu Jam Lagi Akira Menyanggupinya Dan Ingin Pergi Yoko Mencegahnya Itu Adalah Jebakan Akira Sudah Tahu Itu Semua Tapi Yoko Berniat Ingin Ikut Dia Akan Mengawasinya Agar Jangan Sampai Dia Mencabut Nyawa Orang Akira Pun Sampai Kesana Dan Bicara Di Radio Dengan Yoko Orang Ini Sepertinya Sudah Mematikan Semua Kamera CCTV Dari Gedung Sebelah Suzuki Sudah Mengintai Dan Memberitahu Febel Sudah Datang Dia Heran Melihat Akira Melakukan Gerakan Aneh Yang Dia Tak Tahu Akira Sedang Merubah Mode Menjadi Defebel Akira Sudah Di Depan Pintu Dan Membukanya Itu Ternyata Jebakan Tempat Itu Sudah Dipasangi Bom Trik Kecil Ini Tentu Tak Mempan Untuk Defebel Akira Jatuh Kebawah Dia Dengan Lincah Kembali Naik Suzuki Tak Menyangka Orang Ini Sangat Hebat Penghuni Apartemen Yang Lain Heboh Dan Keluar Semuanya Panik Kecuali Seorang Anak Kecil Yang Tak Bisa Mendengar Ditinggal Ibunya Bekerja Dia Asik Menggambar Suzuki Mengatakan Mereka Akan Beralih Kerencana B Febel Kabur Kelantai 6 Memerintahkan Regu A Untuk Bergerak Febel Memasuki Sebuah Rumah Orang Orang Ini Melemparkan Bom Asap Dan Masuk Utsubo Benar-benar Bersiap Bahkan Dia Menyewa Seorang Sniper Utsubo Pun Memerintahkan Regu B Dan C Mengejar Defebel Dan Sangat Banyak Orang-orang Bersiap Mengejar Akira Satu Dihabisi Semua Penghuni Turun Dan Febel Menyusup Diantara Mereka Dan Semua Baku Hantam Yang Sangat Keren Ini Dimulai Utsubo Memerintahkan Timnya Febel Turun Ke Lantai Satu Semuanya Agar Bergerak Orang Ini Menelpon Akira Dan Memancingnya Ada Gadis Kecil Tuli Yang Tinggal Di Kamar 1308 Utsubo Telah Memberinya Hadiah Sebaiknya Akira Segera Kesana Akira Pun Menghubungi Yoko Untuk Melumpuhkan Sniper Di Balkon Utsubo Memberi Perintah Agar Semuanya Waspada Defebel Akan Kembali Ke Atas Akira Mulai Memanjat Orang-orang Mulai Mengejarnya Si bocil Melihat Ada Balon Di Berandanya Yoko Yang Ingin Mencari Si Sniper Kesal Karena Di Tangga Ada Orang-orang Yang Sedang Mengangkat Perabot Semua Penghuninya Sudah Mulai Turun Dan Satu Demi Satu Semuanya Tak Berdaya Menghadapi Kecepatan Dan Keganasan Defebel Ternyata Masih ada Penghuni Yang Belum Turun Akira Melompat Keluar Dan Sudah Ditunggu Banyak Orang Inilah Adegan Adegan Yang Paling Keren Di Film Ini Si Botak Ini Pun Ketakutan Sekarang Akira Berada Di Lantai Sepuluh Dia Semakin Dekat Dengan Apartemen Si Bocil Bocah Perempuan Tadi Sudah Keluar Bahkan Ingin Menjangkau Balon Akira Pun Sampai Di Kamar 1308 Ingin Menyelamatkan Si Bocil Tapi Tak Ada Siapa Siapa Di Sana Si Bocil Sudah Di Posisi Yang Sangat Berbahaya Ingin Menjangkau Balon Dan Ini Kejutan Yang Disiapkan Utsubo Orang Ini Adalah Salah Satu Asasin Termahal Yang Dibayar Utsubo Orang Ini Juga Sangat Ahli Mereka Terlempar Keluar Orang Ini Memiting Akira Dan Menahannya Si Sniper Mencoba Membedik Tapi Dia Telah Dilumpuhkan Yoko Yang Satunya Juga Bernasib Sama Yoko Mengatakan Si Bocil Dalam Bahaya Akira Pun Terpaksa Melakukan Sesuatu Granat Tangan Dilepas Pondasi Besi Itu Mulai Roboh Dia Meminta Yoko Tenang Semua Terkendali Akira Menembak Besi Penahan Terakhir Dan Pondasi Besi Mulai Roboh Bocil Ini Berhasil Diselamatkan Dan Mulai Menangis Dia Takut Melihat Akira Dan Terpaksa Akira Melakukan Ini Akira Berniat Turun Kebawah Polisi Mulai Datang Dia Melihat Suzuki Yang Pergi Dengan Mobil Memberi Perintah Agar Yoko Mengikutinya Akira Pun Menelpon Direktur Takeshi Ternyata Akira Masih Sempat Makan Dia Meminta Agar Kuro Mengantarkannya Di Sebuah Hutan Pinggiran Kota Utsubo Sudah Menerima Laporan Semua Orang Sewaannya Gagal Menghabisi Defebel Dia Disini Ada Pemandangan Yang Sangat Bagus Dia Meminta Hinako Bersabar Yoko Yang Mengikuti Mobil Suzuki Melihat Orang Yang Dicarinya Menyangka Orang Ini Melemparkan Granat Tangan Yoko Melompat Tapi Ternyata Itu Jebakan Dia Telah Ditodong Senjata Utsubo Sudah Menyiapkan Rencana Terakhirnya Suzuki Sudah Mengikat Yoko Di Menyuruhnya Menembak Yoko Coba Saja Tembak Kaki Tangannya Dulu Yoko Pun Melihat Gadis Ini Gadis Ini Sudah Memasang Pelurunya Suzuki Tak Setuju Hinako Melakukan Ini Tapi Ternyata Hinako Malah Mengarahkan Pistol Itu Ke Utsubo Dan Menembaknya Ternyata Utsubo Memakai Rompi Anti Peluru Hinako Kembali Akan Menembak Rupanya Hinako Sudah Menduga Utsubo Pelaku Pembunuhan Orang Tuanya Utsubo Bahkan Tahu Cara Kematian Orang Tuanya Polisi Merahasiakan Semua Itu Kenapa Dia Bisa Tahu Dialah Pelakunya Orang Ini Tertawa Dia Ketahuan Dan Membenarkan Dialah Pelakunya Hinako Bertanya Kenapa Hinako Rupanya Dulu Prostitusi Milik Utsubo Gadis Ini Berniat Mengadu Ke Orang Tuanya Dan Orang Ini Menghabisi Orang Tuanya Untuk Menakutinya Agar Dia Tak Punya Siapa Siapa Dan Tak Melarikan Diri Dari Bisnisnya Hinako Semakin Marah Utsubo Kembali Mengejeknya Hinako Menembak Dengan Marah Tapi Tak Ada Yang Kena Tiba Tiba Ada Bunyi Mengejutkan Ternyata Kuro Dipaksa Menekan Klakson Mobil Suzuki Panik Defebel Datang Dia Waspada Sementara Utsubo Kembali Memprovokasi Hinako Menceritakan Detail Bagaimana Dia Menghabisi Orang Tuanya Membuat Hinako Semakin Marah Hinako Tak Bisa Menahan Emosinya Kursi Roda Ini Menghalanginya Yang Mengejutkan Gadis Ini Bisa Berdiri Dan Melangkah Dia Harus Membalas Dendam Kedua Orang Tuanya Suzuki Berteriak Di Depannya Ada Ranjau Yang Disiapkan Untuk Defebel Dan Hinako Menginjaknya Suzuki Menyuruhnya Jangan Bergerak Utsubo Kesal Itu Jebakan Untuk Defebel Dia Mengacaukannya Yoko Menyuruh Suzuki Untuk Menolong Gadis Ini Tapi Orang Ini Takut Defebel Akan Menyerangnya Utsubo Mengeluarkan Kata-kata Kotor Menghina Hinako Dan Hinako Pun Menembak Akira Datang Menyambutnya Orang Granat Granat Itu Terlempar Dan Meledak Akira Berhasil Melindungi Hinako Akira Meminta Suzuki Menyelamatkan Hinako Dia Tahu Suzuki Tak Sejahat Itu Orang Ini Pun Melepaskan Yoko Yoko Menodong Utsubo Dan Suzuki Menjalankan Ekskavator Sesuai Instruksi Akira Akira Menyuruhnya Berhenti Utsubo Masih Sibuk Mengejek Tapi Diam Diam Orang Ini Masih Menyimpan Satu Granat Lagi Akira Memberi Hinako Semangat Dalam Enam Bulan Dia Akan Berjalan Dengan Kaki Itu Akira Berkata Mereka Hanya Punya Satu Kesempatan Dia Akan Menghitung Dari Tiga Kesatu Dan Mereka Bersiap Ranjau Ranjau Itu Meledak Hinako Sudah Pasrah Dia Siap Dengan Apa Yang Terjadi Memori Masa Lalunya Melintas Di Kepalanya Dan Hinako Berhasil Selamat Kakinya Baik-baik Saja Utsubo Sangat Kecewa Suzuki Sangat Senang Tanpa Kecepatan Akira Hinako Akan Kehilangan Kakinya Dia Sangat Berterima Kasih Utsubo Tak Menyangka Dia Masih Memprovokasi Gadis Ini Dan Melemparkan Granat Tangannya Orang Ini Ditembak Suzuki Granat Itu Belum Dilepaskan Pemicunya Orang Ini Sengaja Dia Sudah Memilih Untuk Mati Utsubo Dikuburkan Di Sebuah Lubang Dan Hari-hari Damai Kembali Di kantor Desain Oktopus Bos Matsu Dan Misaki Tak Menyangka Seiji Telah Meninggal Akira Pun Datang Membawakan Ilustrasi Gambar Natal Yang Dibuatnya Ternyata Itu Adalah Gambar Hinako Natal Pun Datang Yoko Tentu Mabuk-mabukan Semalaman Suntuk Dia Memanggil Kakaknya Yang Tak Ada Di Sana Akira Mendapat Surat Dari Hinako Yang Diantarkan Suzuki Dia Meminta Akira Membakar Surat Ini Setelah Membacanya Hinako Menceritakan Semua Perasaannya Empat Tahun Yang Lalu Dia Kabur Dari Rumah Karena Dibesarkan Oleh Orang Tua Yang Terlalu Protektif Tapi Itu Adalah Kesalahan Terbesarnya Saat Dia Di Mobil Dia Sedang Diculik Dan Akan Dibawa Ke Rumah Bordil Jadi Dia Tak Pernah Dendam Dengan Akira Walaupun Dia Harus Terjebak Oleh Utsubo Kembali Dia Menyelamatkannya Dia Sangat Berterima Kasih Telah Bertemu Dengan Akira Akira Ingat Saat Mereka Pergi Dari Hutan Hinako Sudah Bisa Berdiri Dengan Kedua Kakinya Dia Melangkah Setapak Demi Setapak Dan Menghampiri Akira Gadis Ini Berbisik Akira Membakar Surat Itu Dan Film Ini Pun Selesai Akhirnya Semoga Terhibur Menonton Video ini Terima kasih Sudah Meluangkan Waktunya Di Channel Ini Jika Suka Dan Terhibur Dengan Video Ini Silahkan Tekan Like Subscribe Dan Nyalakan Loncengnya Untuk Mendukung Kami Semoga Sehat Selalu Dan Tetap Bahagia Kita Jumpa Lagi Di Video Berikutnya Bye